Jadi sudah kesembilan kali ini. Tentang forecasting dengan AR yang narasumbernya pastinya sangat berkompeten. Mas Dea Vega Aditya, panggilannya Mas Vega ya? Mas Vega ini fresh graduate, tapi fresh graduate master. Kalau master nggak fresh graduate, Mas. Yang master of business analytics dari Mones ya, Mas? Iya, betul, Mas. Jadi Mones, bukan sebelahnya gambir ya. Atau di BSD nih, jangan-jangan nih. Ada, ada. Oke, siap ya, Mas. Jadi teman-teman, bagi yang mungkin baru mengikuti dan pengen mengikuti yang sebelum-sebelumnya, jadi di kelas data R ini bisa diakses di YouTube-nya Movedak kalau teman-teman mau lihat dari awalnya. Materinya juga nanti akan kami kasih link-nya. Jadi di situ ada juga materi sebelum-sebelumnya hingga mungkin nanti nyambung sampai kelasnya Mas Vega. Jadi kalau yang Mas Vega ini nanti silakan kita ikutin, tapi kalau mau belajar dari awal, kita sediakan juga resursenya. Oke, jadi mungkin dari saya sebegitu aja. Dan terima kasih sudah datang sekali lagi. Dan silakan Mas Vega nih, berikan ilmunya yang berguna nih bagi kita semua. Ya, silakan Mas. Oke Mas Sindu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman KMNKU dan non-KMNKU yang sudah menyempatkan hadir di acara ini. Jadi perkenalkan sama saya di Afrika Aditya. Saya saat ini pegawai Direkturat Jenderal Pengelolaan Pembinaan Risiko. Dan pada kesempatan saat ini, saya ingin sedikit sharing mengenai hal yang saya kemarin atau tahun lalu pelajari di kampus Mones. Jadi kalau boleh saya izin share ya, Mas Indu ya, teman-teman. Sebentar. Apakah sudah kelihatan Mas Indu? Terlihat ya, oke. Mudah-mudahan terlihat. Jadi pada pagi hari ini, saya ingin sharing sedikit mengenai time series. dan applied forecasting dengan menggunakan software R dan RStudio ya. Jadi, materi pada pagi hari ini saya ambil dari buku dosen saya yang berjudul Forecasting Principle and Practice. Dan ini bisa teman-teman akses secara gratis dan online di website yang sudah saya tuliskan di sini. Di sini berisi beberapa hal terkait dengan time series dan forecasting. Juga kode-kode yang sebagian besar saya pakai juga untuk menjelaskan materi. Dan saya ambil beberapa hal yang mungkin sekiranya saya anggap penting dari buku ini. Nah, untuk time series sendiri, mungkin kita mulai dari pengertian time series ya. Kalau menurut Wikipedia, itu time series adalah kumpulan observasi yang diindeks menggunakan waktu dan waktunya itu berurutan. Jadi, ada syaratnya diindeks berdasarkan waktu dan waktunya berurutan. Jadi, misalnya kalau data harian berarti Senin, Selasa Rebu, Kemis, Jumat, dan seterusnya. Kemudian data bulanan harus dimulai dari Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Begitupun dengan tanggal ya. Nah, untuk bidang-bidang tertentu seperti statistik, ekonometrics, kemudian finance, ada juga seismologi, itu menurut Wikipedia, tujuan utamanya adalah untuk melakukan forecasting. Makanya saya usul ke teman-teman di Movedag, sharing session-nya, time series-nya digabungkan sekalian dengan forecasting. Meskipun forecasting ini itu sendiri juga cakupannya luas, tapi saya coba untuk meringkasnya sedikit. Nah, untuk yang langkah pertama dalam melakukan time series analisis, mungkin nggak cuma di R ya, tapi di Python atau di software-software lainnya yang ada, itu adalah melakukan plotting atau visualisasi data. Jadi, tujuan dari visualisasi dari data yang kita miliki, nggak cuma time series, tapi mungkin data yang lain ya, itu sebetulnya untuk melihat patterns, kemudian adanya outlier atau observasi yang nggak wajar, kemudian juga kalau untuk time series kita bisa melihat perubahan antar waktu, dan juga hubungan antar variable yang ada. Jadi, misalnya biasanya kan garis plotline ya, plotline antara variable yang satu dan variable yang lain, apakah mereka bergerak seiring seirama atau mereka justru bergerak berkebalikan. Nah, kemudian fitur-fitur yang ada ini, pada saat kita melihat, pada saat kita visualisasikan time series, ini harus kita perhatikan pada saat akan melakukan forecasting nantinya. Kemudian di slide berikutnya, saya ingin menggaris bawahi bahwa ada beberapa hal yang mudah untuk di-forecast, dan ada beberapa hal yang mustahil juga untuk di-forecast. Nah, contohnya yang pertama mungkin adalah nomor togel. Apakah kita bisa mem-forecast nomor togel, atau yang kedua saham, dan yang ketiga GDP. Nah, dari ketiga hal ini, mungkin kita tahu atau pahami bahwa mem-forecast, atau memprediksi pertumbuhan GDP itu lebih mudah ketimbang memprediksi pergerakan saham. Dan pergerakan saham juga relatif lebih mudah ketimbang memprediksi nomor togel. Jadi, teman-teman, saya ingin sharing di sini bahwa ada beberapa hal yang bisa di-forecast, dan yang lainnya adalah mustahil untuk di-forecast. Nah, seberapa bagus atau seberapa mungkin suatu hal itu diprediksi, itu tergantung dari empat hal ya, teman-teman. Jadi, yang pertama adalah seberapa baik pemahaman kita atas faktor-faktor yang berkontribusi terhadap variable yang akan kita forecast. Yang kedua adalah, ada datanya atau tidak, dan jika ada, seberapa banyak data yang tersedia. Nah, yang ketiga adalah seberapa mirip masa depan dengan masa lampau. Karena seperti model-model statistik yang kita pelajari, itu mengandalkan data-data historical ya. Jadi, kalau misalnya masa depannya ternyata jauh berbeda dengan masa lampau, maka prediksi kita tentu akan jauh meleset. Yang keempat, apakah forecast akan mempengaruhi hal yang di-forecast? Jadi, misalnya seandainya kita mem-forecast disposable income kita dengan variable, dengan prediktornya adalah jumlah spending, maka itu dua hal itu akan saling mempengaruhi. Nah, kemudian untuk forecasting selanjutnya ya, untuk forecasting, ada beberapa hal yang bisa kita forecast secara akurat, yang tadi sudah saya sampaikan ini ya, ada beberapa hal yang tidak lebih baik dari melempar koin. Kemudian, ada permasalahan ketika, misalnya ada, dari empat persyaratan tadi, ada salah satu yang tidak terpenuhi, itu akan mengurangi tingkat prediktabilitas. Nah, misalnya jika, tapi ada beberapa solusi ya, misalnya jika tidak ada data yang tersedia, atau datanya tidak cukup banyak, maka kita bisa menggunakan judgmental forecast. Yaitu, salah satunya tekniknya adalah dengan scenario best forecast. Menggunakan skenario, misalnya best, middle, worst, dan ini keperluannya untuk contingency planning. Kalau mungkin saya berikan contoh, ketika pemerintah ingin mem-forecast penerimaan kas negara, sementara data pajak, realisasi pajaknya belum ada, mungkin bisa menggunakan skenario, best skenario-nya misalnya penerimaan pajak tercapai, dan worst scenario penerimaan pajak tidak tercapai. Nah, itu adalah salah satu teknik ketika datanya tidak ada. Tapi ini tidak menjadi materi yang akan dibahas di sharing session kali ini. Nah, untuk selanjutnya, yang ingin saya sampaikan di sini adalah forecasting workflow. Jadi, sebetulnya bagian ini adalah bagian yang paling penting dari sharing session kali ini, karena slide selanjutnya terkait dengan forecasting workflow ini. Yang pertama adalah kita perlu melakukan data preparation atau tidying data. Jadi, data-data yang kita miliki, misalnya ada di kantor, data yield, data GDP, dan data-data yang lainnya, itu mungkin belum rapi ya. Nah, dalam arti ada beberapa row yang hilang, yang missing, atau hari liburnya, ada hari libur atau ada yang kosong. Nah, itu kita perlu siapkan dulu bentuknya di format ke dalam bentuk yang siap untuk di forecast. Nah, selanjutnya yang kedua adalah setelah kita membuat format time series yang rapi, kemudian kita bisa visualisasikan untuk melihat pattern-nya, untuk melihat outlier seperti yang disebutkan pada slide sebelumnya. Nah, selanjutnya juga setelah melihat pattern-nya, kita bisa memilih nih, bisa memilih model apa yang sekiranya cocok dengan data yang kita miliki itu. Karena masing-masing model itu memiliki fitur untuk menangani karakteristik yang spesifik dari sebuah time series. Jadi, belum tentu suatu model cocok untuk dipasangkan di data kita. Jadi, kita harus melihat, jadi nomor dua itu sangat penting untuk memilih model apa yang cocok untuk data yang akan kita forecast. Yang keempat, setelah kita menentukan model yang sekiranya cocok, misalnya model yang bisa menangani trend, sessionality, yang ada di data kita, maka kita coba untuk training datanya dengan menggunakan model tadi ya, di fit model, kemudian kita evaluasi modelnya. Jadi, di evaluasi model ini, maksudnya kita melihat skor akurasi model ya. Misalnya dengan menggunakan EICC, itu kita melihat, jika model tersebut memberikan EICC yang paling rendah, itu adalah model yang paling bagus. Jadi, kalau kita memiliki alternatif beberapa model, dan kita coba trend di sini, kita bisa membandingkan antara model yang satu dengan model yang lain, mana yang paling baik untuk selanjutnya kita pakai model tersebut untuk melakukan forecast. Di sini forecast ini dengan H atau time horizon yang akan kita tentukan. Misalnya, satu hari, dua hari, atau satu tahun, satu bulan, satu karakter, dan sebagainya. Nah, setelah melakukan forecast, kita melihat dari visualisasi, selain melihat dari visualisasi, kita juga bisa mengecek akurasi forecast menggunakan skor RMSE dan MASER, root mean square error dan mean absolute square error dengan fungsi yang ada di R, yang menggunakan akurasi. Nanti akan saya jelaskan pada saat di RMD ya. Nah, kemudian forecasting outputnya itu ada dua, teman-teman. Jadi, yang pertama itu adalah point forecast-nya itu sendiri, yaitu titik-titik yang akan divisualisasikan berdasarkan model. Dan yang berikutnya adalah prediction interval-nya. Jadi, kalau di statistik mungkin istilahnya confident interval-nya, tapi kalau di forecast namanya prediction interval. Jadi, ada toleransi seberapa jauh prediction atau point forecast kita itu bisa meleset. Nah, seandainya ternyata reel-nya itu melesetnya lebih lebar daripada prediction interval, itu artinya model kita tidak cukup baik ya. Tapi seandainya masih melesetnya itu masih dalam cakupan prediction interval, itu bisa dikategorikan cukup baik. Nah, point forecast tanpa prediction interval itu useless ya. Jadi, setiap forecast, biasanya profesor saya selalu bilang seperti itu. Point forecast tanpa prediction interval itu useless. Jadi, harus ada dua barang ini yang akan dihasilkan dari forecasting kita. Kemudian, point forecast itu sendiri membutuhkan beberapa syarat ya untuk menghasilkan point forecast yang akurat. Yaitu pertama, data yang kita miliki itu harus stasioner. Jadi, tidak boleh ada trending, seasonality di dalam data yang akan kita gunakan untuk forecast. Atau pada saat kita ingin melakukan forecast, trend yang seasonality-nya harus di-handle dulu untuk menghasilkan point forecast yang reliable. Jadi, jika tidak stasioner, maka solusinya adalah dengan melakukan detrending atau differencing. Jadi, misalnya data hari ini diselisihkan dengan data, di-diferensikan dengan hari kemarin, kemudian hari kemarin dengan hari sebelumnya lagi, untuk menghilangkan trend dan seasonality-nya. Kemudian, resikonya jika tidak dilakukan, maka non-stasionary time series ini akan, bisa jadi akan mengarah pada spurious regression atau hubungan yang palsu antara variable. Jadi, sebetulnya hubungan variable tersebut tidak ada kaitannya, tapi karena non-stationary, jadi, kita seolah-olah hubungan tersebut ada hubungannya. Pengecualian untuk non-stationary time series, itu adalah dengan konsep cointegration. Jadi, konsep ini diperkenalkan oleh Angle, Cliff Granger juga, yang memenangkan Nobel dengan menemukan konsep cointegration. Jadi, beliau ini menyampaikan bahwa semua time series yang non-stationary itu tetap tidak akan spurious apabila kombinasi linear jangka panjang di antara variable-variable tersebut mencerminkan stationary. Ya, konsep ini berguna untuk teman-teman atau untuk kita yang di bidang finance dan ekonomi di mana datanya itu mayoritas non-stationary. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir jika datanya non-stationary sepanjang variable tersebut cointegrated, maka spurious regression itu bisa di-abekan. Nah, kemudian, ciri-ciri dari data stationary juga residualnya itu zero. Jadi, residual dari model yang di-fit jika datanya stationary itu tidak significantly different dari nol atau biasa disebut dengan white noise. Nah, cara untuk mengecek apakah residualnya white noise atau tidak kita bisa menggunakan SCF plot atau autocorrelation plot untuk visualisasinya. Kemudian, untuk formal testnya bisa menggunakan box-pius atau yujung box test. Ya, jadi untuk mengecek autocorrelation di residualnya. apakah significantly different atau tidak significantly different dari nol. Nah, kemudian yang kedua, produk-produk yang kedua dari forecasting itu adalah prediction interval. Jadi, syarat untuk menghasilkan prediction interval yang bagus jadi tidak terlalu sempit, tidak terlalu lebar adalah data harus homoskedastis. Data harus homoskedastis itu berarti dia tidak ada variancenya itu cenderung tetap ya. Jadi, tidak membesar atau mengecil. Jadi, cenderung konstan variancenya. Untuk jika datanya heteroskedastis maka prediction interval bisa menjadi terlalu lebar. Dan perlu dilakukan transformasi terhadap data yang kita miliki misalnya dengan log atau menggunakan square root atau dengan box-box transformation dengan menggunakan parameter, tuning parameternya lambda. Nah, ini teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah akurasi forecast itu akan kita hitung menggunakan RMSE dan MIS. Ini nanti tidak perlu dipusing mikir formulanya, nanti akan menggunakan function akurasi yang ada di library. Forecast model sendiri ada banyak ya. Ini hanya beberapa yang saya tulis di sini tapi di luar sana itu sangat-sangat banyak. Jadi, yang pertama tapi mungkin bisa dikategorikan menjadi dua ya. Jadi, ada dua kategori. Yang pertama adalah simple yang kedua adalah more advanced model. Jadi, simple model ini misalnya adalah model yang hanya menggunakan mean atau rata-rata. Kemudian model yang naif atau menggunakan angka persis angka observasi yang terakhir yang disebut juga dengan random work model. kemudian ada juga model seasonal naif. Kalau naif tadi adalah poin-poin observasi yang kita samakan dengan observasi yang terakhir. Kalau seasonal naif adalah seasonality-nya yang kita samakan dengan seasonality yang terakhir. Terakhir sekali pada observasi kita. Kemudian ada juga naif dengan drift. Jadi, tidak benar-benar naif. Dia sama dengan observasi sebelumnya tapi kita tambahkan trend untuk mengakomodir. Jadi, pilihan model ini seperti yang saya sebutkan karena banyak maka visualisasi data yang step-step kedua yaitu visualisasi data itu sangat penting sekali untuk melihat kecocokan dengan karakteristik data yang kita miliki. Nah, kemudian yang kedua adalah ada model exponential smoothing atau ETS kemudian ada Arima kemudian ada time series regression atau OLS dengan time series kemudian ada juga dynamic regression gabungan time series apa, gabungan OLS dengan Arima ada juga dynamic harmonic regression OLS Arima Fourier jadi ada neural network dan Facebook prophet yang cukup ini ya apa namanya cukup sering dibicarakan dari beberapa model ini saya urutkan berdasarkan berdasarkan performa mereka ya jadi berdasarkan buku yang saya baca literatur yang saya baca itu performa dari ETS dan Arima itu masih lebih baik dibandingkan dengan misalnya neural network ataupun malah Facebook prophet bahkan sebuah literatur sebuah riset yang pernah dilakukan menyebutkan bahwa performa dari prophet ini sangat jauh-jauh lebih buruk ketimbang Arima jadi konvensional model seperti ETS dan Arima ini masih bisa diandalkan kalau teman-teman ingin menggunakan ketimbang dengan model-model yang baru muncul ya seperti prophet ini oke kemudian di library R yang akan kita pakai itu ada empat atau tiga yang wajibnya ya jadi Sibel itu dipakai untuk mengkonversi atau memformat data agar dia tidy agar dia sesuai dengan format time series yang diperlukan untuk forecast yang kedua adalah fable yang mengandung beberapa model forecasting juga sama ini forecast juga ini untuk plotting nya untuk plotting dan perhitungan akurasi jadi teman-teman kalau mungkin sudah pada tahu untuk install package dengan komen seperti ini install package kemudian kita perlu load kalau install package cukup sekali maka load ini bisa kita kita apa namanya kita run kita running pada saat pada setiap saat kita membuka Rmapdown jadi tidying data tadi itu bentuknya apa library yang menggunakan Sibel dan ini tadi saya sudah jelaskan untuk menyiapkan data series dengan format yang siap analisis dan ada dua parameter yang penting dari Sibel ini yaitu pertama adalah index jadi kita apa namanya kita menggunakan parameter index ini sebagai acuan untuk ordering data jadi biasanya kalau misalnya bukan bukan tanggal mungkin bulan terus tahun nah itu diurutkan berdasarkan waktu ya kemudian ada juga key key ini adalah kategori yang akan kita kategori of interest jadi bisa kita pilih berdasarkan provinsi kota negara atau variable apa yang kita ingin forecast oke kalau misal contoh contohnya seperti ini ya teman-teman ini kodenya misalnya load csv ini nanti di rmd juga akan saya praktekkan kemudian ada library dplr ini untuk data manipulation pada boomnya ya dr kemudian dplyr kemudian kita mungkin langsung ngajak nanti ke rmd ini saya mencoba sampelnya dengan menggunakan yield dari surat utang negara yield domestic yield 10-10 tahun bentuknya kira-kira time seriesnya seperti ini jadi sepertinya ada trend trendnya menurun untuk yield tapi ya volatilitynya cukup tinggi kemudian ada satu hal lagi sebelum ke rmd jadi ada beberapa pattern yang perlu kita perhatikan pada time series pada visualisasi time series jadi yang pertama adalah trend long term trend itu adalah perubahan jangka panjang naik atau turun dari sebuah time series jadi kalau kita lihat ini trendnya jangka panjangnya menurun meskipun jangka pendeknya dia naik turun kemudian bisa linear dan non-linear nanti akan dicontohkan di rmd ada time series yang non-linear juga untuk yang pattern yang kedua ada seasonal seasonality jadi time series itu diterarui oleh beberapa faktor musiman jadi seperti harian jam ada naik turunnya itu selalu fix atau selalu pasti dia akan naik turunnya pada saat misalnya akhir bulan terus naik lagi awal tahun atau kayak gitu seperti itu dan yang ketiga adalah cyclic tapi cyclic tidak terlalu penting ya tapi mungkin teman-teman perlu tahu juga bahwa cyclic ini hampir mirip dengan seasonal tapi dia tidak se-fix atau tidak tidak frekuensinya tidak setetap musiman dan durasinya biasanya 2 tahun oke saya izin share ke rmd ya mudah-mudahan terlihat ya time series code rmd jadi di rmd ini ada beberapa library yang saya load pertama sible kemudian ada tidier itu adalah untuk tidying data kemudian ada library-library di sini nanti teman-teman bisa lihat mungkin akan di share oleh panitia di akhir sharing session nah disini kita coba pakai contoh atau sample dari yield yang saya dapatkan datanya dari bloomberg disini sudah saya upload kemudian kita coba untuk memformat data yang yield ini dengan menggunakan sible jadi sible tadi itu bukan sible sible ada dua ada dua parameter yang harus dipakai jadi yang pertama index dan yang kedua adalah key tapi tapi key-nya itu bisa otomatis jadi tapi bisa kita pakai juga sebentar nah kira-kira seperti ini jadi kalau kita pengen key-nya adalah domestic kita bisa klik domestic tapi saat ini saya kosongin dulu kemudian ada regularity-nya juga regularity ini berguna apabila data di time series kita itu ada yang kosong apakah kita ingin skip data yang kosong itu atau kita coba fill gaps-nya yang kosong itu dengan nilai observasi sebelumnya atau rata-rata itu diaturnya disini ya sementara di setting false artinya kita bisa skip yang kosong dulu kemudian kalau kita mau visualisasikan atau kita eh sorry kita lihat tablenya maka bentuknya adalah seperti ini oke terus kita coba plotting data di table ini dengan menggunakan auto plot jadi jadi komennya sangat-sangat simple ya menggunakan auto plot dan apa variable apa yang kita ingin plot tinggal kita masukkan disini dan nampaknya loadingnya cukup lama nah seperti ini teman-teman jadi datanya untuk yield 10 years ada trending trendingnya trendnya cenderung turun dari tahun ke tahun ke tahun kemudian sempat naik juga di Maret mungkin karena ada covid ya disini sorry Maret 2020 kemudian terus turun turun sampai hingga sekarang kemudian untuk visualisasi kita bisa menggunakan beberapa function yang ada di R misalnya dengan GG Season jadi kita ingin melihat seasonality dari time series kita cuma syaratnya GG Season ini dia membutuhkan regularity jadi tidak boleh ada data yang kosong maka disini saya ubah jadi T jadi muncul kemudian diisi gaps yang kosong dengan data observasi data hari sebelumnya karena data yield ini hari Sabtu dan Minggunya itu kosong tidak ada data transaksi maka saya menggunakan hari Jumat misalnya untuk data hari Sabtu dan Minggunya oke disini kita bisa lihat seasonality dari untuk periode year jadi jadi dipisahkan berdasarkan tahun ini teman-teman jadi tahun ada kelihatan tahun dimana tahun yang yieldnya itu cenderung naik terus ada tahun yang yieldnya cenderung turun seperti itu kemudian kalau kita lihat contoh yang lain dari sampel data set kita bisa coba lihat yang holiday Australia oke jadi holiday Australia bisa kita lihat ternyata setelah visualisasi dengan kalau yang ini kita menggunakan function subseries tadi gg session sekarang gg subseries ternyata dengan apa namanya dengan visualisasi kita bisa melihat bahwa terdapat perbedaan antara negara bagian antara negara bagian untuk pola untuk pola liburannya kemudian kita lanjut lagi ke coba kita melihat data GDP jadi GDP Indonesia jadi dengan menggunakan global economy data set yang ada di library kita bisa filter countrynya sekarang kita pilih Indonesia lalu kita coba upload dengan menggunakan format ini tapi kita tertariknya lebih tertarik dengan GDP per capita jadi GDP per population nah kita bisa melihat bapak ibu eh bapak ibu terlalu formal maaf teman-teman jadi disini data GDP Indonesia memiliki trend cenderungan yang terus naik alhamdulillah untuk sampai dengan tahun 2019 atau 2020 kalau gak salah ini kemudian coba kita selanjutnya adalah mendekomposisi time series jadi time series itu bisa dibongkar seasonality dan trendnya dengan menggunakan model STL ini teman-teman model STL trend trendnya ini diatur window nya 7 season nya kita tulis periodic periodically jadi trend dari GDP per capita Indonesia itu dipengaruhi oleh faktor terbesarnya adalah trend dan sisanya adalah residual residual ini adalah faktor yang tidak bisa dijelaskan oleh model tapi kita bisa melihat disini disini besarannya hampir sama ya kota-kota ini menunjukkan bahwa GDP per capita itu sangat dipengaruhi oleh trend kemudian kita coba untuk menggunakan kita coba untuk menerapkan hal yang sama ke 10 year yield 10 year yield nya Indonesia jadi kita bisa bongkar bongkar apa namanya time series pattern dari yield nya 10 year yield Indonesia itu ternyata ada trend yang mempengaruhi ya jelas ya trend 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 faktor utama yang berkontribusi terhadap pola ini adalah trend kemudian juga ternyata ada seasonality seasonality disini jadi kalau teman-teman lihat seasonality di yield kita kalau per tahun itu pada saat awal tahun itu cenderung untuk turun 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 sampai dengan sekitar key 2 dan kemudian naik dari key 2 ke key 3 kemudian dari key 3 sampai dengan akhir tahun itu cenderung turun dan hal ini terjadi kira-kira berulang setiap tahunnya jadi ada seasonality setiap tahunnya seperti itu jadi awal tahun naik awal tahun sempat naik sedikit kemudian turun sampai dengan key 2 key 2 naik lagi mendekati key 3 dan key 3 langsung turun lagi sampai akhir tahun nah ini gunanya visualisasi jadi kita bisa melihat pola yang tidak yang tersembunyi jadi kalau kita cuma mengamati yang ini saja yang gedenya maka seasonality yang ada di dalam time series kita tidak terlihat tidak bisa terlihat kemudian kemudian setelah kita apa namanya setelah kita melihat-lihat patternnya kita coba untuk memilih model ya Bapak Ibu untuk memilih model itu kita pakai data sample data set dengan produksi batu bara di Australia jadi kita filter index kita pilih waktu yang akan kita lihat yaitu 1970 sampai 2004 key 4 kemudian datanya kita simpan kemudian kita fit datanya dengan menggunakan model yang simple yaitu min atau rata-rata aja kemudian kita forecast langsung dengan function forecast dan kita pilih horizon forecastnya time horizon forecast yaitu 2 tahun disini tinggal kita ketikkan dengan mudah 2 tahun lalu kita tinggal ketikan perintah auto-plot agak berat ya komputernya tapi biasanya sih cepat jadi kira-kira seperti ini forecasting dari model yang menggunakan rata-rata jadi sebetulnya dia cuma mengambil rata-rata dari seluruh observasi teman-teman dan ini adalah prediction interval yang tadi saya jelaskan jadi prediction interval itu akan menangkap kira-kira pergerakan di kemudian hari itu sejauh mana jadi ini cukup penting juga untuk menemani point forecast yang cuma titik-titik ini kemudian kita juga bisa coba model simple yang lain yaitu naif naif itu menggunakan model yang sama persis dengan observasi terakhir sama persis dengan observasi terakhir nah ini seperti yang kita lihat 2 tahun ke depan nilainya diperkirakan sama dengan nilai yang terakhir observasi yang terakhir dan juga prediction intervalnya relatif sama dan meng-capture pergerakan kira-kira di sini ini cukup lebar karena terjadi naikan yang cukup tinggi di sini jadi dia meng-capture kemungkinan harganya akan naik di sini dan kemungkinan akan turunnya sebesar yang ini kemudian ada juga yang namanya model seasonal naif model simple lainnya model simple lainnya ini menggunakan seasonality jadi kita mengambil seasonality yang terakhir di sini diperkirakan seasonality yang terakhir adalah ini maka berikutnya pun 2 tahun ke depan akan mirip ada seasonality yang sama lalu ada juga naif atau random walk dengan drift atau dengan trend jadi di sini naifnya ditemani oleh trend kita tambahkan elemen trend di sini ya di sini tidak persis sama dengan ini apa yang observasi terakhir tapi agak sedikit naik kalau ini di zoom akan agak sedikit naik ada trending kemudian kita coba untuk menggabungkan menggabungkan model-model yang tadi menggabungkan model-model yang tadi lalu kita melihat model performance model performance semuanya jadi kita lihat bahwa yang menghasilkan sigma square yang kecil adalah naif dan naif with drift jadi dari beberapa model yang simple ini kita bisa pilih sigma square yang terkecil yaitu antara naif dan naif with drift kemudian kita coba data yang lain untuk ya kita bisa gabungkan ya jadi dengan fit dengan apa namanya fitur auto layer itu kita bisa menggabungkan antara forecast kita dengan auto plot ini dengan data yang sebenarnya data testing jadi kita bagi dua tadi testingnya ini di subset dipilih atau di filter indexnya untuk periode waktu yang akan kita forecast terus kita tampilkan di visualisasi dengan auto layer jadi kita menambahkan angka realnya disini terlihat bahwa semuanya jelek ya semuanya jelek tapi ada yang agak mendekati karena dia mengambil rata-rata saja kemudian ada juga yang naif with drift jadi apa namanya mereka berdua menghasilkan angka performa modelnya yang cukup baik dibandingkan dengan model alternatif model yang lain kemudian kita coba lagi kembali ke data GDP Indonesia kita coba menggunakan time series linear model atau TSLM yang model ini menggunakan memperhatikan trend dan seasonality jadi dengan model ini kita bisa lihat kita forecast untuk 3 tahun ke depan dengan menggunakan TSLM ini dan hasilnya adalah seperti ini ibu bapak jadi hasilnya sangat tidak masuk akal karena dia melihat hanya trend saja jadi kalau disini kita lihat GDP berkapita dengan prediktornya adalah trend maka dia akan melihat kecenderungan trend itu kalau kita tarik garisnya dari sini akan benar ya disini ya jadi kalau kita tarik garisnya akan benar tapi sayangnya tidak benar karena ternyata GDP Indonesia itu meningkat drastis bapak ibu ya meningkat drastis sejak selesai reformasi sejak selesai sorry sejak krisis krisis moneter berakhir dari 98 kemudian 2000 itu terjadi peningkatan GDP yang sangat signifikan sangat pesat melebihi trend kecepatan trend dari tahun-tahun sebelumnya nah untuk data yang patternnya non-linear yang cukup non-linear maka kita bisa menambahkan knot untuk mengakomodir perubahan tersebut jadi kalau kita lihat di tahun 2000 misalnya di era Presiden Gus Dur itu kita ada peningkatan cukup tinggi kemudian di era tahun 2010-an di sini era Presiden SBY juga ada peningkatan sangat-sangat pesat di sini jadi kita tarik kita masukkan 2 tahun ini di trend dengan cara knot C atau C itu adalah komponennya komponennya adalah tahun 2000 dan 2010 lalu kita coba fit lagi dengan model yang lebih dengan model yang diperbarui kita coba kita forecast lagi 3 tahun apakah hasilnya sama nah untuk yang forecast yang memperhatikan perkembangan atau perubahan trend maka forecastnya menjadi lebih baik dan lebih masuk akal meskipun saya lihat angka realnya adalah GDP untuk tahun 2020 itu ada penurunan karena pandemi tapi penurunan tersebut masih masuk ke dalam prediction interval sekitar 3800an nah itulah gunanya point forecast selalu harus ditemani oleh prediction interval karena prediction interval itu pasti atau biasanya selalu meleset tidak mungkin dia 100% akurat kemudian ada beberapa permasalahan di dalam time series ya teman-teman jadi yang pertama itu adalah stationary jadi stationary itu ada trend kemudian seasonality nah itu mempengaruhi perhitungan point forecast dan untuk memperbagus point forecast maka stationary permasalahan ini harus diatasi dulu misalnya dengan cara di trending atau di differencing kalau kita ambil contoh di data set sampel data set ini dengan menggunakan data saham google dari tahun 2015 maka kita coba kita lihat datanya dan datanya seperti ini sebetulnya ada trendnya juga di sini trend trend kemudian ada apa namanya volatilitas terus kita cek stationary nya secara visual apakah data ini stationary atau tidak stationary kita bisa menggunakan GGTS residual GGTS residual kita ini menggunakan karena saham karena saham itu polanya apa model yang dianggap cocok untuk saham adalah naif atau naif dengan drift atau random walk with drift maka kita fit model data saham tadi dengan model naif tadi model naif dengan drift ini kemudian kita lihat apakah residualnya itu tidak significantly different from zero kalau dia significantly different from zero berarti tidak stationary nah ternyata kalau melihat dari plot SCF itu datanya cukup stationary karena dia kalau di fitting model dengan naif dan drift ini datanya jadi stationary karena dia innovation atau residualnya itu tidak berbeda jauh dengan nol dan di plot auto correlation ini lag nya pun tidak ada spike yang melebihi toleransi yang biru ini kecuali lag lag yang lama yang panjang kita bisa abaikan ini karena kita cukup melihat lag lag yang baru lag lag baru yang 10 sampai dengan 1 jadi bisa kita asumsikan bahwa data google stock itu dengan model yang telah kita fit itu cukup stationary nah kemudian kita bisa lihat formal test kita bisa menggunakan jungbok jadi kalau ini untuk melihat apakah stasional tidak stasional dengan visualisasi kita juga bisa menggunakan formal test statistik menggunakan jungbok test jadi kita mengisi sorry mengetik comment features dan ini kita masukkan residualnya innovation residual kemudian kita pakai test apa yang kita pakai bisa box pierce bisa lalu jumbok saat ini kita coba pakai jumbok kemudian kita pakai lagnya 10 dan degree of freedom atau jumlah variable yang ada di model kita ini 1 karena ini drift 1 kita masukkan 1 kita coba untuk oh ini sudah keluar nah ternyata p-value nya besar ya p-value nya lebih dari 0,1 maka bisa kita anggap bahwa residualnya adalah white white noise karena p-value nya besar nah kemudian kita coba bandingkan dengan data GDP yang Indonesia tadi apakah stasional atau tidak stasional ternyata data GDP itu menurut plot ini kalau menurut visualisasi ini tidak stasional karena cukup signifikan ini berbeda dengan 0 cukup signifikan kalau kita lihat dan di plot ICF ini juga spike nya melebihi toleransi untuk bisa disebut sebagai white noise jadi seharusnya dia berada sekitar atau tidak jauh dari 0 ini di plot auto correlation jadi sangat-sangat tidak stasional nah ada beberapa cara untuk membuat data GDP ini ini juga sama ya jungbok text ini juga kita bisa pakai untuk mengecek tapi hasilnya juga tidak stasional menunjukkan tidak stasional jadi ada beberapa cara untuk membuat atau menghilangkan permasalahan ini yang pertama yaitu menggunakan atau membuat variable yang stasional yaitu dengan melakukan differencing differencing GDP per cup kemudian apabila dia tidak stasional juga maka kita bisa melakukan double differencing disini jadi setelah differencing ternyata dia tidak stasional kita bisa lagi differencingkan lagi variable yang yang akan kita cek nah kemudian kita setelah setelah apa namanya setelah differencingkan dan setelah differencingkan kita coba fit lagi dengan model yang tadi yang sama ya hasilnya adalah seperti ini ya teman-teman kenapa kenapa berbeda jauh dengan yang awal kita forecast GDP karena saat yang yang kali ini kita mem forecast difference of difference dari variable jadi yang yang kita forecast bukan variable aslinya atau variable in level istilahnya tapi variable difference nya nah tentunya hal ini bukan bukan tujuan kita jadi yang yang kita inginkan itu kan untuk forecast variable asli untuk itu maka data untuk itu model yang kita pakai mungkin akan kita pertimbangkan model yang lain bukan TSLM dengan trend tapi kita bisa menggunakan Arima kenapa Arima karena Arima bisa menghandle non-stationary problem di belakang layar jadi kita tidak perlu pusing-pusing mikirin differencing nya dulu kemudian kita forecast tapi di belakang layar dia akan meng-convert menjadi stasioner apabila kita menentukan D nya atau differencing nya sama dengan sekian nah kemudian di plotkan di visualisasikan dia akan menggunakan variable original variable kalau kita bisa lihat di Arima ini jadi di Arima ini kita bisa menggunakan fitur Arima untuk secara otomatis memilih differencing yang tepat differencing yang tepat kemudian ada ada unsur P dan Q nya juga yang ini sudah dipilihkan secara otomatis by algorithm jadi kalau menggunakan Arima kita bisa langsung forecast variable original nya ketimbang kita forecast difference version difference nya which is itu daily changes dari GDP kemudian kita juga bisa pilih kalau kita ingin kalau kita ingin Arima kita itu tidak ditentukan oleh library atau tidak secara otomatis kita tentukan sendiri maksudnya kita tentukan sendiri Arima modelnya kita bisa menggunakan ini ya bukan function peperintah ini jadi model Arima kemudian kita tentukan PDQ nya sendiri disini D nya itu adalah differencing nya jadi misal tadi yang kita cek GDP tadi membutuhkan dua kali differencing baru dia stationary kita masukkan angka dua disini nah ini angka satu dari mana mungkin ada teman-teman yang bingung angka satu dari mana kita angka satu ini bisa kita pilih dari plot ACF atau auto correlation plot dan partial auto correlation plot disini kita bisa pilih antara pilih salah satu ACF atau PACF untuk menentukan P dan Q nya apabila kita melihat ke P apabila kita melihat ke PACF maka kita bisa kita bisa ambilkan ini PACF nya jadi kita pilih spike yang paling tinggi di PACF ada satu maka kita masukkan Q nya satu sementara untuk yang P nya 0 karena sudah kita pilih Q nya maka P nya 0 atau kebalikannya kalau misalnya kita ingin mengisi P maka Q nya harus dibikin 0 salah satu seperti itu jadi untuk memilih model arimas secara manual kita bisa lihat plot ACF dan PACF dan kita coba plotkan dengan model yang kita pilih sendiri untuk 3 tahun nah hasilnya adalah seperti ini untuk GDP GDP per kapita Indonesia prediksinya cukup masuk akal dan ketika kita melihat residualnya untuk model yang sudah di handle oleh Arima itu residualnya sudah sudah white noise artinya dia tidak significantly dia dia tidak significantly different dari 0 jadi dia masih dalam tidak tidak berbeda dengan 0 istilahnya tidak berbeda dengan 0 oke kita kembali lagi tadi ke yang kedua yang permasalahan yang kedua yang permasalahan pertama tadi stationary dan non stationary kemudian yang kedua adalah permasalahan heteros ke dusticity jadi apa apa yang dimaksud dengan heteros ke dusticity kalau tadi saya bilang variannya tidak sama atau tidak konstan maka kita bisa coba lihat gambarnya seperti apa ini teman-teman jadi kalau teman-teman menemukan data yang dimiliki seperti ini jadi dia variannya itu melebar atau membesar dari waktu ke waktu maka itu bisa bisa apa namanya bisa dibilang atau bisa disemusikan dia memiliki masalah heteroskedasticity nah permasalahan ini sebetulnya tidak berpengaruh ke point forecast tapi masalah ini lebih akan mempengaruhi prediction interval karena dia bisa melebar terlalu lebar juga tidak baik untuk forecastingnya kemudian bagaimana cara untuk menghilangkan masalah heteroskedasticity sehingga prediction intervalnya itu sesuai atau tepat itu kita bisa menggunakan transformation yaitu menggunakan square root atau log atau juga box cox transformation box cox transformation ini menggunakan parameter lambda yang bisa kita pilih manual 0 sampai dengan 1 nilainya atau juga bisa kita pakai lambda guerrero jadi lambda ini adalah optimization algoritma yang memilih lambda optimal untuk data yang kita miliki contohnya seperti ini jadi untuk aus production ini kita bisa melihat lambda maksimal eh lambda optimalnya adalah 0,12 lambda optimal adalah 0,12 ini kita bisa masukkan lambda yang optimal apa lambda guerrero tadi disini seperti yang dapat kita lihat bahwa masalah heteroskedasticity sudah lumayan teratasi jadi variannya tidak lagi membesar jadi cukup variannya konstan atau cara mudah yang lain adalah dengan menggunakan log atau square root oke kemudian kita beralih ke beberapa model yang beberapa model yang dianggap lebih advance di forecast yaitu exponential smoothing jadi exponential smoothing itu ada beberapa model juga di dalamnya kita coba ETS dengan hot winter yaitu additive dan multiplicative hot winter ini ETS sebetulnya model yang terdiri dari komponen error komponen trend dan seasonality jadi kalau misalnya data teman-teman itu ada komponen trendnya ada seasonality bisa menggunakan model ETS ini dan sebagian besar data yang dimiliki memang ada komponen trend dan seasonality sebagian besar mayoritas trend memiliki trend jadi kalau misalnya seasonality tidak ada maka kita bisa tuliskan N alias 0 atau kita bisa ya bisa kita apa namanya hilangkan nah kalau multiplicative ini multiplicative ini sebetulnya sama dengan additive tapi additive ini apa namanya trendnya lebih multiplicative ini trendnya lebih cepat daripada additive jadi kalau pattern teman-teman trendnya itu lebih cepat pergerakannya maka bisa menggunakan multiplicative kemudian jadi kita bandingkan model dengan ETS additive dan multiplicative seperti ini teman-teman kemudian untuk arima tadi sudah dijelaskan jadi arima arima bisa kita pilih manual atau bisa kita otomatiskan kalau otomatis berarti kita tinggal klik apa tinggal ketik arima kemudian secara by system akan menentukan model yang tepat model yang tepat itu kalau kita lihat disini arimanya adalah 011 dengan drift oke kemudian untuk model selanjutnya model selanjutnya ini ada yang dinamakan dynamic regression dynamic regression itu sebetulnya sama ya jadi dia itu time series linear model yang dikombinasikan dengan arima sebagai dynamic nya kalau kita plotkan jadi langkah yang pertama tentunya adalah membuat datanya menjadi tidy kemudian kita bisa buat training datanya training data itu kita pilih data yang akan kita pakai untuk membangun model kemudian testingnya adalah data yang akan kita coba untuk tes atau prediksi oke kalau kita lihat objek domestic not phone mungkin ada perubahan from new data nah ini sering error karena terlalu banyak codingnya teman-teman oke ini testing testing domestic not phone oh ini masalah penamaan memang agak membingungkannya jadi kalau teman-teman bikin variable namanya sebaiknya yang yang berbeda dengan variable yang lain nah jadi kita kalau boleh saya jelasin disini disini kita menggunakan train data tadi terus kita fitkan ke dalam model arima dengan variable response domestic yield kemudian ada predictor US treasury dengan CDIS kemudian kita forecastkan untuk melihat apa namanya melihat prediksi pada data testing yang kita pilih dari 2021 Mei sampai dengan akhir dari time observasi yang kita punya dan ketika kita auto plot maka hasilnya adalah seperti ini disini perkiranya point forecast nya cenderung menurun dan prediction interval nya cukup lebar tapi tidak terlalu lebar banget jadi mungkin sudah cukup baik nah kalau kita melihat residu dari model yang kita pilih residual nya itu bisa dibilang white noise jadi masalah stationary nya tadi seperti yang sudah saya bilang itu sudah di handle oleh Arima ini di dalam sini jadi point forecast nya cukup reliable dan residual juga normal distributed normal distributed oke jadi yang dynamic regression tadi pada intinya adalah model time series mirip-mirip ordinary least square yang ini digabungkan dengan model Arima yang ini sehingga menjadi dynamic regression model kemudian ada juga yang namanya harmonic regression model with furrier dan Arima jadi kalau sorry ini kurang dynamic harmonic regression itu sama OLS plus Arima tambah komponen furrier disini untuk meng-capture atau untuk mengikat seasonality yang sangat banyak jadi kalau data teman-teman itu ada long seasonality misalnya dalam setahun itu ada ada pattern musiman untuk minggu mingguan maka jumlah seasonality dalam satu tahun itu pasti akan banyak ya 52 pattern pasti nah 52 pattern itu perlu kita capture ya dengan menggunakan furrier jadi furrier ini spesial spesialitynya untuk menangkap time series dengan seasonality yang yang panjang yang yang sangat frekuen di dalam time series kita oke kalau sebagai contohnya bisa kita coba di sampel datanya teman-teman oke disini kita fitkan ini hanya memilih model ya memilih model seperti biasa tidying data nah kita fokusnya disini coba kita fitkan model dengan arima dengan furrier arima dengan furrier jadi kita tinggal masukkan komponen furrier yang kita inginkan jadi kita bisa coba-coba 1 2 3 sampai 6 kemudian kita off-kan ya istilahnya off-kan seasonal arima ini pdq besar itu adalah seasonal arima kalau yang tadi pdq kecil pdq kecil itu adalah non-seasonal arima sementara yang pdq besar adalah seasonal arima karena seasonality nya sudah diserahkan ke furrier untuk di handle maka kita bisa off-kan pdq nya arima dan kita pilih jumlah furrier yang yang akan kita pasang di data kita di model kita nah satu furrier ini terdiri dari sin sin cos pasangan sin cos jadi kalau ada dua berarti ada dua pasang sin dan cos itu untuk menangkap seasonality kalau kita lihat disini maka nah oke jadi kalau kita lihat disini kita karena kita tidak tahu ya tidak tahu berapa jumlah furrier term yang pas untuk data kita kita bisa coba coba ya teman-teman kita coba masukin satu sampai berapa gitu kemudian kita bandingkan model apa namanya akurasi modelnya atau performance modelnya dengan EICC jadi semakin rendah EICC maka itu adalah berarti jumlah pilihan K nya itu adalah yang paling tepat kalau kita lihat disini jumlah yang paling rendah adalah 6 berarti furrier term yang perlu kita pakai dan kita pasangkan di model adalah sejumlah 6 furrier term atau K sama dengan 6 kalau kita lihat disini karena seasonality nya atau naik turun nya itu sangat sangat frekuen jadi dengan K sama dengan 6 kita bisa membuat forecast yang mencerminkan seasonality yang seasonality yang cukup frekuen tadi dibandingkan jika kita cuma menggunakan furrier 1 dan 2 itu hasilnya hasil dari point forecast nya cukup berbeda jauh jadi itu tadi gunanya dari furrier furrier term ya di dynamic harmonic recreation oke mudah-mudahan gak bingung kalau bingung nanti bisa nanya ya teman-teman kemudian apa lagi ya ini tadi kayaknya udah ada beberapa model lain yang bisa dipakai juga tapi mungkin belum terlalu apa ya belum terlalu sepopuler dan juga performanya boleh dibilang belum bisa menandingi ETS exponential smoothing dan arima yaitu ada neural network neural network dan ada juga facebook facebook profit nah neural network ini intinya ada adalah dia ada komponen di dalam model komponen di dalam model biasanya ada tiga ya ada input kemudian di tengahnya itu ada hidden hidden layer nya input itu sorry input hidden layer sama satunya output jadi ada tiga komponen yang input input layer itu adalah variable kalau kita kalau kita istilahkan dengan OLS itu adalah apa namanya predictor predictor jadi inputnya adalah predictor predictor variable jadi predictor kemudian outputnya adalah responsnya jadi kalau misalnya tengahnya tidak ada hidden layer maka itu neural network itu sama aja dengan time series biasa ordinary least square biasa tapi kalau ada hidden layer nya maka dia akan menjadi neural network dan ini belum saya coba karena ini membutuhkan proses yang sangat panjang lama sekali kalkulasinya jadi mungkin teman-teman bisa coba sendiri nanti kodenya kemudian ada juga facebook profit facebook profit itu yang model yang dibikin oleh facebook untuk untuk data yang mereka miliki jadi data yang dimiliki facebook itu memiliki karakteristik yang khusus dan ini mereka ciptakan sebetulnya untuk data yang mereka handle data mereka kelola sendiri jadi ada komponen growth atau trend seasonality kemudian ada holiday dan juga ada error nya di sini juga nah ini kalau beberapa literatur mengatakan performance dari facebook profit ini belum bisa atau sangat-sangat buruk ya kalau dibandingkan dengan Arima mungkin di perusahaan mereka di facebook data model ini cocok sekali dengan mereka tapi kalau untuk diterapkan di tempat lain atau perusahaan lain belum tentu bisa menghasilkan prediction yang akurat jika di compare dengan Arima jadi sekali lagi itulah gunanya visualisasi dari time series yang kita miliki karena kita ingin melihat dulu pattern yang ada di data kita sehingga kalau kita tahu atau memahami pattern yang ada di data kita bisa memilih model yang sesuai dengan data yang kita miliki kalau penasaran bisa kita cek di sini saya sudah kopikan kodenya jadi kalau kita bandingkan dengan Arima ETS lalu facebook profit ini kita bisa lihat seberapa baik forecastingnya untuk memforcast produksi semen di Australia oke agak lama mohon menunggu oke 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 Iya, sepertinya ada yang hilang. Tapi ini kira-kira, nah ini, baru muncul. Jadi bisa teman-teman saksikan di sini bahwa per prediction dari Arima dan ETS itu agak lebih baik daripada si Propot. Kalau kita lihat karena ada penurunan trend di sini yang tidak tercapture oleh model Propot. Sementara Arima dan ETS lumayan bisa fleksibel untuk mengikuti perubahan trend yang cukup mendadak ini. Oke, sepertinya itu saja yang ingin saya sampaikan pada sharing session kali ini. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa langsung unmute atau ketik komentar ya, teman-teman. Dan juga, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, jadi kalau misalnya teman-teman ingin mempelajari lagi lebih lanjut mengenai time series dan forecasting, Ini semuanya sourcenya tersedia gratis di website ini ya, Otex, Otex, VAP, Frontcom, ya. Otex ini yang, sorry, yang ini. Jadi di situ ada beberapa penjelasan yang lebih rinci terkait dengan hal yang saya sharing pada pagi ini. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Oke, saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Vega. Jadi ini sebenarnya mau ada kuis ya jadinya ya Mas ya. Tapi kayaknya ada beberapa pertanyaan nih, dikit-dikit mungkin. Sambil nunggu kuisnya nanti Mas Rahmat. Mas Rahmatnya sudah siap belum nih Mas? Asisten kuis siap Mas. Oh, asisten kuis sudah siap. Siap, Joss. Oke, jadi ini Mas ada rujukan bahasa Indonesia-nya nggak nih Mas Vega? Karena itu yang buat orang Australia, dosen saya. Jadi dia bikinnya pakai bahasa Inggris Mas. Tapi menurut saya sih Inggrisnya masih plan. Jadi Mas, sebetulnya menurut saya Mas ya, kalau untuk belajar coding begini atau ya menurut coding, mungkin bisa langsung praktek di running coding-nya. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, baru kita bisa lihat, baca penjelasannya di buku. Jadi nggak harus langsung baca seluruh materi gitu maksud saya. Nanti bakal di-share kan ya Mas? Apanya? Coding-nya nih yang tadi. Oh, iya, iya. Coding-nya. Ya, ini tanya-tanya teman-teman juga ada yang minta juga tadi coding-nya. Ya, sama bukunya ternyata udah di-share sama Mas Chandra Kerta ya? Iya, ada-ada tuh, audio text gitu. Nah, ini ada dari Pak Raihan, tapi kita mau quiz dulu apa mau jawab dulu nih tentang Arima sampai berapa video di kedepan? Jawab bisa dulu Mas. Untuk Arima ya? Oke, untuk Arima prediksinya itu tidak terbatas ya. Jadi bebas, hanya bisa diisi sampai berapapun. Tapi teman-teman perlu ingat bahwa semakin jauh forecast yang kita lakukan, maka semakin besar melesetnya, semakin besar errornya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kalau untuk isian Arima-nya sih bebas bisa sampai berapa periode pun. Cuma itu tadi, errornya bisa meleset, bisa melebar. Semakin jauh, semakin melebar. Gitu sih Mas. Terima kasih pertanyaannya ya Mas Raihan, Mas Edy. Oke, mungkin sudah dijawab ya. Oke. Baiklah, berikutnya mungkin ke quiz ya. Mas Rahmat, asisten quiz. Ini quiz beneran ya, bukan quiz yang seperti biasa, yang bikin kesel. Lebih modak. Tapi ini quiz beneran. Jadi teman-teman yang tadi sudah menyaksikan materinya, ini sambil siap-siap juga ya browsing. Karena mungkin ada beberapa istilah yang cukup berat nih di quiznya. Oke, yaudah. Silakan Mas Rahmat untuk menjadi asisten quiznya Mas. Baik, terima kasih Mas Indo. Baik, izin Bapak-Ibu sekalian. Ini saya sebagai asisten quiz. Ini pertanyaan quiznya disediakan oleh Mas Vega. Jadi, Bapak-Ibu yang mengikuti dari awal, Insya Allah bisa menjawab gitu ya. Yang nanti jawabannya akan langsung dikonfirmasi oleh Mas Vega. Nah, caranya gimana? Karena ini Mas Vega menyediakan satu souvenir ya, pemenang untuk satu pemenang gitu. Yang kemarin sudah di-share nih sama admin IG Movedak gitu ya di story IG-nya. Consumer goods lah. Insya Allah menarik ini buat Bapak-Ibu sekalian. Caranya nanti yang dicari adalah yang paling cepat dan benar mengikuti quiz ini. Nah, untuk pertama, kami ingin nyari dulu nih siapa yang akan menjawab pertanyaan quiz, baru nanti akan memilih soal yang Bapak-Ibu pilih ya secara random akan muncul soal seperti apa gitu. Nah, Bapak-Ibu siap-siap di chat zoom-nya. Nanti setelah saya enter garis seperti ini, Bapak-Ibu langsung ketikan kata saya, saya, saya gitu. Nah, nanti urutan pertama sampai berikutnya yang akan memulai quiz terlebih dahulu gitu. Yang berkesempatan untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, Bapak-Ibu siap ya. Siap untuk di chat zoom ya. Kita mulai sekarang. Silakan untuk dituliskan. Baik, Pak Nugroho, Pak Haris, Pak Rizal. Baik, kita mulai dari Pak Nugroho. Saya izin share screen dulu. Saya share untuk all screen aja, Pak. Baik, Pak Nugroho, silakan langsung open mic, Pak, untuk memilih nomor satu sampai empat. Nomor empat. Empat, baik. Silakan bertanggung jawab. Sebutkan empat faktor yang menentukan akurasi forecasting, Pak. Pak Nugroho, silakan. Sorry, Mas. Ini kayaknya dikurangi aja. Kayaknya kebanyakan. Jadi dua faktor aja, Mas. Wow, baik. Dari Mas Vega dikasih dua aja nih. Dua faktor yang menentukan akurasi. Tadi sudah sempat disebutkan oleh Mas Vega. Oke, halo. Halo, gimana Pak Nugroho? Pertama, seberapa baik pemahaman atas faktor yang berkontribusi. Kedua, seberapa banyak data yang tersedia. Tiga, seberapa mirip masa depan dengan masa lampau. Empat, apakah forecast akan mempengaruhi hal yang di forecast? Wah, lengkap sekali. Gimana Pak? Mas Vega, jawabannya. Benar banget, perfect. Selamat, Pak Nugroho. Ini mohon maaf nih sama yang lainnya ya. Karena Pak Nugroho sudah menjawab dengan benar langsung. Jadi pemenang untuk kuis hari ini adalah Pak Nugroho. Pak Nugroho, silakan di PM, Pak, ya. Saya mungkin di Zoom bisa langsung. Alamat kirim untuk souvenir-nya nanti akan dikirim oleh Panitia dari kami, Pak. Terima kasih, Pak Nugroho dan rekan-rekan sekalian. Silakan, Mas Sindu, untuk kembali ke acara. Baiklah, terima kasih, Mas Rahmat. Wah, ini langsung yang menjawab, ini nggak insider kan ini kan? Bukan Panitia ya, Mas Nugroho ya? Bukan, Pak. Ini baru ikut ini, Pak. Iya, iya. Nggak, Mas. Bersendah, Mas. Soalnya saya mau ikutan nggak boleh. Oke, yaudah. Terima kasih dan selamat untuk Pak Nugroho. Nah, berikutnya mungkin teman-teman di sini apabila ada pertanyaan, mau lewat chat atau mau langsung, kami persilahkan mungkin untuk, karena waktunya sudah hampir jam 9 ya, untuk satu atau dua penanya saja. Terima kasih. Ayo, silakan. Sudah paham semua nih, kayaknya nih. Atau pusing semua. Ini materi forecasting emang salah satu materi yang cukup berat ya, di ini, apa, data analytics ya. Biasanya satu mata kuliah sendiri ya, Mas, ya? Iya, Mas. Satu semester. Makanya saya coba ringkas supaya bisa jadi satu setengah jam. Mungkin ada pertanyaan, Pak. Iya, benar-benar. Dan ini benar-benar apa ya? Sepertinya mudah karena kita cuma menebak selanjutnya seperti apa, tapi ternyata teorinya begitu banyak ya. Dan memang nggak ada yang bisa 100% tepat untuk forecast itu. Itu yang agak berat. Makanya ada temannya, prediction interval itu, Mas. Jadi harus selalu ditemani dengan prediction interval. Betul, betul. Karena nggak bisa kita gini ya. Itu sebetulnya sebagai bentuk pengakuan ini, Mas. Manusia makhluk yang lemah. Jadi dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Iya, betul, betul, betul. Kalau Mas Adi itu biasanya pakai istilahnya apa? Namanya prediksi itu nggak ada yang tepat gitu ya. Tetapi ada yang berguna kan gitu kan. Itu sih. Oke, jadi mungkin karena nggak ada pertanyaan nih. Yaudah, terima kasih ya, Mas Vega. Mungkin ada yang mau disampaikan, Mas, sebelum kita tutup nih acaranya nih. Iya, oke. Paling ini, Mas, ingin mengucapkan terima kasih ke teman-teman. Teman-teman yang sudah berkenan hadir. Kemudian juga kalau misalnya ada pertanyaan, aku tadi udah menuliskan alamat email kalau ingin tanya terkait dengan ini. Kemudian juga ada buku yang sudah di-share tadi. Jadi kalau misalnya dibaca, misalnya ada yang bingung, nanti bisa tanya ke aku. Kalau aku bingung juga, nanti aku tanya ke dosenku, Mas. Ya, oke. Juga aja sih, Mas. Makasih atas kesempatannya untuk sharing session juga. Oke, sama-sama, Mas. Nanti kita undang lagi ya, kapan-kapan ya. Ini nyalain dulu, Mas. Oke, jadi terima kasih. Ini Mas Vega atas ilmunya dan pencerahannya yang sudah diberikan. Saya juga jadi mengingat-ingat ya materi-materi forecast jauhan dulu. Begitu banyak. Dan konsep-konsepnya juga sudah tersampaikan dengan baik, saya rasa. Mungkin teman-teman masih bingung, silakan ada textbook-nya. Nanti sharing kodenya ya, Mas. Nanti bakal kita ini juga ke yang link Google Drive tadi. Mungkin masih ada yang kosong. Nanti kita masukkan juga di situ. Kemudian kalau yang mungkin pengen nonton lagi, bisa di YouTube Movedak. Nanti bisa dilihat. Dan kita rencana mungkin setelah ini akan ada sharing session dan ada kelas data selanjutnya. Ini saya masih belum tahu apakah mau membahas tentang data analitik saja atau metaverse atau apa ya, yang lagi booming ya. Nanti coba kita cari narasumber-narasumber yang pastinya bisa menerahkan kita, bisa menambah ilmu pengetahuan kita semua. Baiklah, kalau gitu saya tutup. Saya mewakili teman-teman dari Movedak, mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber. Dan kemudian para peserta di sini, semoga ilmunya bisa berguna. Dan sampai jumpa di pertemuan atau sharing season berikutnya. Ini kelas data ya, kelas data berikutnya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, ya. Selamat datang. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.